Hai pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah Sari Berita Provinsi Kepri siap menyambut kedatangan wisatawan mancanegara menjelang Hari Raya Idul Adha jumlah hewan kurban yang akan dikurbankan akan terus bertambah Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya hari ini Selasa 7 Juli 2020 bersama saya Syahruddin dan Aznam Usai pemilu raya di Singapura pintu untuk kedatangan para turis asing melalui Singapura ke Kepri dibuka laporan selengkapnya bersama Erita Fitrah Insan Bantai Kepulauan Riau Izdyanto mengatakan sebagai daerah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau harus siap menghadapi tantangan global serta mulai beradaptasi dengan new normal atau tantangan kehidupan baru apalagi rencanakan dalam waktu dekat ini pintu pelabuhan dan Bandara Internasional akan segera dibuka untuk membangkitkan sektor pariwisata di Kepulauan Riau Saat kunjungan Menteri Perekonomian Luhut Panjaitan beberapa waktu yang lalu PLT Gebernur Kepulauan Riau Izdyanto meminta agar akses kunjungan wisatawan ke Kepri dari negara-negara tetangga dapat dibuka sehingga perekonomian di sektor pariwisata yang sempat terpuruk dapat bangkit lagi dan tenaga kerja lokal dapat kembali bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Kepulauan Riau Izdyanto negara asing yang dari Singapura bisa masuk ke tempat kita, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Itu kewarian yang saya dengar langsung dari Pak Menko menelpon Menteri Luar Negeri. Ya, berdoa kita seolah ini cepat terrealisasi. Karena jika ini cepat terrealisasi saya yakin dan berdaya ya kan anak-anak kita yang memang kewarian di belahakan dan lain sebagainya bisa bekerja kembali seperti biasanya. Yang paling penting adalah jika mereka sudah masuk pasti roda proponen seperti kita akan sampai kira-kira. Ini yang harapkan. Sebelum pandemi COVID-19, posisi Provinsi Kepulauan Riau nempati urutan kedua setelah Bali kunjungan wisatawan manca negara. Bahkan, Kepri sudah gergatnya menyusun berbagai agenda wisata untuk menaikkan prestasinya dalam kunjungan Wisman melampaui Provinsi Bali. Namun pandemi COVID-19 menghentikan semua kegiatan wisata di Kepri dan juga nasional. Setelah 4 bulan menghadapi pandemi, sektor pariwisata Kepri pun harus kembali bergerak. Reporter RRI, Eryta Fitra Insani meraporkan. Informasi berikutnya, anggota DPRD Kepri, Lisdarmansyah, meminta Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau untuk mengkaji kembali rencana pembangunan SMA Negeri 8 Tanjung Pinang dan lebih fokus kepada peningkatan sarana dan prasarana di sekolah lanjutan tingkat atasi yang sudah ada. Anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Lisdarmansyah, meminta Dinas Pendidikan Kepri mengkaji kembali rencana pembangunan unit sekolah baru SMA Negeri 8 di Kota Taim Pinang tahun 2021 mendatang. Dirinya menganggap SMA yang ada di Kota Taim Pinang saat ini belum mampu dikembangkan dengan maksimal oleh Disdik Kepri. Lisdarmansyah juga berpendapat jika Disdik Kepri menambah sekolah baru, tentunya akan ada penambahan biaya rutin. Selain itu Disdik Kepri juga akan membutuhkan lebih banyak guru, sementara guru yang ada saat ini jumlahnya sangat minim dan masih kekurangan jam mengajar. Untuk itu Lisdarmansyah menyarankan agar Disdik Kepri lebih fokus untuk meningkatkan sarana dan prasarana di SMA-SMA yang sudah ada, atau memindahkan lokasi sekolah ke tempat yang masih memadai agar sekolah SMA tidak menupuk di satu wilayah. Kalau saya untuk bicara praktisnya saya tolak, karena sekolah yang sudah ada aja belum mampu untuk kita lakukan peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Contoh SMA2 itu kalau di belakangnya itu yang gedung-gedung lamanya itu dibangun bertingkat. Kalau dia tiga tingkat, misalnya satu deret, empat, empat kali tiga, dua belas. Kali dua bangunan saya, dua belas. Dua belas kali dua, dua puluh empat ruangan. Nah kalau kita menambah sekolah lagi, biaya rutin, mau cari guru dari mana lagi? Sedangkan guru yang sudah ada saja untuk sertifikasi, dia kekurangan jam mengajar. Diberitakan sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau rencananya akan membangun SMA Negeri 8 di wilayah Tanjung Pinang Timur. Kepala Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, Muhammad Dali, mengatakan SMA Negeri 8 dibangun untuk menjawab kebutuhan sekolah yang hingga saat ini dinilai masih kurang, khususnya di kota Tanjung Pinang. Namun hingga saat ini, Distri Kepri masih melakukan survei di mana lahan yang bagus dan strategis untuk membangun sekolah lanjutan tingkat atas tersebut dan harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Kepala Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, Evi Sujairi mengatakan pihaknya sudah mencatat sebanyak 200 ekor hewan kurban untuk Idul Adha 1441 Hijriah dan kemungkinan menjelang hari akan terus bertambah. Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas sudah membentuk tim pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Pemeriksaan itu dilakukan pada bagian luar menjelang penyembelihan dan bagian dalam terkait penyakit hewan. Pada hari pemotokan sapi kurban, pihaknya juga akan menempatkan petugas yang akan mengecek hasil pemotokan ternak tersebut. Pemeriksaan itu meliputi cek hati, lipah jantung, dan karakas lainnya apakah ada yang mencurigakan atau ada dampak membahayakan untuk dikonsumsi. Kepala Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas, Evi Sujairi mengatakan, hingga hari ini sudah mencatat jumlah hewan kurban sebanyak 200 ekor untuk Idul Adha 1441 Hijriah tahun 2020 dan kemungkinan menjelang hari akan bertambah. Untuk tahun ini, dalam rekap data yang baru masuk di kami, jumlah hewan kurban mungkin mengurun di tahun 2011. 2019 itu sekitar 264 ekor sapi, 12 ekor kambing, kemudian sapinya kita datangkan dari midai 50 ekor, kemudian keluar dari Anambas jadi tidak ada. Tahun 2018 kita ada keluar dari Anambas. Nah tahun 2020 ini baru tercatat di kami itu sekitar 200 ekor. Dari midai kita datangkan 30 ekor, kemudian yang keluar dari Anambas sendiri itu dari Jemajah ke Kepri, penampas ekor. Evi Sujairi juga mengatakan, selain beberapa daerah, kota Tanjung Pinang juga menjadi daerah sasaran pengiriman sapi dan kambing kurban dari Anambas. Bahkan sudah ada permintaan 25 ekor sapi yang akan dikirim ke Tanjung Pinang. Dirinya kembali menegaskan bahwa hewan kurban yang hendak disembeli selalu dilakukan pemeriksaan kesehatan. Hal itu dimaksudkan, guna memastikan hewannya akan dipotong, sehat dan aman untuk dikonsumsi. Evi menambahkan, bila terdapat hewan kurban yang terindikasi terserang penyakit, maka akan segera diisolasi. Reporter Rizpan Badrian, LRI Tanjung Pinang. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bintang terus meningkatkan pengawasan kesehatan ternak babi. Peningkatan pengawasan kesehatan ini sebagai upaya mencegah kasus penyakit flu babi baru G4EAH1N1 di Cina dan demam babi Afrika atau African Swine Fever. Kepala DKPP Bintang, Hairul mengatakan penyakit tersebut mengakibatkan kematian cukup tinggi di sejumlah daerah perternakan di Indonesia. Untuk itu, DKPP Bintang secara aktif terus memantau kesehatan ternak agar tidak menularkan penyakit kepada hewan maupun manusia. Saat ini, populasi ternak tersebut cukup banyak di Bintang, lebih kurang terdapat 1.024 ekor tersebar di 4 kecamatan, yakni kecamatan Bintang Timur, Toa Paya, Gunung Kijang, dan Teruk Sebung. Sementara itu, Kepala Seksi Kesehatan Hewan DKPP Bintang Iwan Beri Prima menambahkan pengawasan ternak babi ini berkenaan dengan zoonosis atau penyakit pada hewan yang dapat menular ke manusia atau sebaliknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan klinis, hingga saat ini tidak ditemukan kasus penyakit berbahaya pada ternak di Bintang. Kami Tim Kesehatan Hewan Bintang, tujuan kami adalah melaksanakan pengawasan rutin kesehatan terak babi. Berdasarkan hasil pemeriksaan klinis yang telah kami lakukan, hingga saat ini kami tidak menemukan kasus penyakit berbahaya pada terak babi, sehingga dapat kami sampaikan, Alhamdulillah, kondisi terak babi di Bintang dalam kondisi sehat dan aman. Iwan Beri Prima juga selaku Sekretaris Umum Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Kepulauan Riau berharap peternak babi terus berkomunikasi dengan Tim Kesehatan Hewan, jika ditemukan kasus penyakit pada ternak agar cepat dilakukan penanganannya. Kami berharap kepada masyarakat, khususnya peternak babi, agar senantiasa terus berkomunikasi dengan Tim Kesehatan Hewan Bintang, sehingga jika ditemukan kasus penyakit pada ternak babi, dapat dengan cepat dilakukan penanganan. Berdasarkan Surat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri, tanggal 20 April 2020 Provinsi Kepri mengambil kebijakan penutupan, sementara pasokan ternak dan semua produk pangan asal hewan yang mengandung babi dari Provinsi Sumatera Utara dan daerah lainnya, sebagai upaya dan antisipasi masuknya penyakit menular pada hewan. Reporter Febrian Sah, RRI Tanjung Pinang Informasi berikutnya, 15 Juli ini petugas pemutakhiran data pemilih akan mulai melaksanakan tugasnya dalam melakukan pendataan pemilih untuk pemilihan serentak 9 Desember mendatang. Laporan selengkapnya bersama Erita Fitrah Insani. Tahapan demi tahapan pemilihan kepala daerah serentak di Kepulauan Riau terus dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun setelah sempat ditunda proses tahapan akibat pandemi COVID-19, tahapan mulai dilanjutkan pada mulai Juni lalu. Saat ini, verifikasi terhadap pasangan calon perseorangan yang maju pada pemilihan kepala daerah sedang dilakukan oleh KPU untuk bakal calon bupati Kabupaten Kepulauan Nambas dan juga calon wali kota, Batam. Saat dihubung RRI, Komisioner KPU Kepri Arison mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan persiapan dalam pembentukan petugas tahapan data pemilih, di mana jumlah petugas yang akan melaksanakan tugasnya mulai 15 Juli ini hingga Agustus nanti dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan sesuai fakta dan data. Ya, memutahirkan data pemilih, data pemilu kemarin ditambah dengan tambahan berdasarkan DT4 sampai dengan yang diterima di bulan Juni kemarin. Awalnya kan sekitar 1.363.000 pasca penundaan pemilu kemarin, kan ada penundaan selama 3 bulan, KPU menerima lagi, KPU Kepri menerima lagi sekitar 6.000 pemilih pemula dan tambahan orang yang akan berusia 17 tahun sampai dengan tanggal 9 Desember yang akan datang. Jadi sekarang itu jumlahnya sekitar 1.399.000. Lebih lagi dikatakannya bahwa jumlah petugas pemutahiran data pemilih ini sebanyak 4.093 orang se-provinsi Kepulauan Riau. Sebelum melaksanakan tugasnya nanti, para petugas ini akan mengikuti BIMTEK selama 3 hari di kabupaten kota masing-masing. Reporter RRI Erita Fitra Insani melaporkan. Pendengar berdasarkan data pengadilan agama Tanjung Pinang, pendaptar gugatan cerai di masa pandemi COVID-19 ini jumlahnya cukup signifikan, bisa mencapai 10 hingga 20 orang dalam satu hari. Pandemi COVID-19 mengakibatkan munculnya persoalan baru di berbagai sektor kehidupan. Bukan hanya ekonomi dan pendidikan, wabah ini pun menjadi pemicu tingginya angka perceraian di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data pengadilan agama Tanjung Pinang, jumlah pendaftar gugatan cerai bisa mencapai 10 hingga 20 orang dalam satu hari. Hingga 6 bulan terakhir, terdaftar 400 lebih perkara gugatan cerai karena alasan ekonomi. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Muhammad Yusar mengungkapkan, selain faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, KDRT, dan pengaruh media sosial juga menjadi pemicu gugatan perceraian. Muhammad Yusar juga menjelaskan, antrian pendaftaran gugatan cerai di kantor Pengadilan Agama Tanjung Pinang mengalami peningkatan sejak dibukanya kembali layanan saat tatanan kehidupan baru. Pasalnya selama masa pandemi di bulan Maret dan April, Pengadilan Agama Tanjung Pinang melakukan pembatasan pelayanan. Kasus gugat cerai perceraian ini hampir 80 persen didominasi kaum wanita. Tentu kepada pasangan yang sudah menikah, itu tentu kita harapkan untuk dapat menjalin komunikasi secara baik antara suami istri dengan menggunakan kata-kata yang baik, tidak menyinggung perasaan satu sama lain, tidak ada perselisihan, jangan langsung ke Pengadilan Agama. Selesaikan dulu masalah di rumah dengan melibatkan orang tua, carilah solusi yang terbaik. Perceraian itu hanya jalan terakhir. Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pinang Muhammad Yusar menambahkan pasangan yang mengajukan perceraian pun datang dari berbagai kalangan, mulai dari wira swasta hingga aparatur sipil negara. Rentannya perceraian akibat kondisi ekonomi dan perselingkuhan ini menurutnya lebih karena faktor moralitas atau akhlak serta mentalitas kedua pasangan. Reporter Ario Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Baik pendengar di mana pun berada, berikut akan kita simak update COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Bersama Dr. Andes Zul Henry MSI, Humas Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau. Senen 6 Juli 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan kasus COVID-19. Saudaraku tercinta, Alhamdulillah pada hari ini tidak terdapat penambahan konfirmasi kasus positif COVID-19. Selanjutnya, Alhamdulillah pada hari ini terdapat 5 orang pasien sembuh COVID-19 di Kota Batam. Yang ini, 1. Pasien nomor 151 atas nama NYYA berusia 20 tahun yang bersangkutan berasal dari kluster Hock Edenfag Batam. 2. Pasien nomor 192 atas nama NYYA berusia 36 tahun yang bersangkutan berasal dari kluster Hock Edenfag Batam. 3. Pasien nomor 197 atas nama NYSUI berusia 57 tahun yang bersangkutan berasal dari kluster TOS 3000 Batam. 4. Pasien nomor 253 atas nama TNYG berusia 37 tahun yang bersangkutan berasal dari kluster TOS 3000 Batam. 5. Pasien nomor 257 atas nama TNRPW berusia 24 tahun yang bersangkutan berasal dari kluster PT PCS Plastik Batam. 2. Kumulatif data perkembangan COVID-19. 1. Batam kumulatif jumlah kasus hari ini 2, 3, 9 tidak ada penambahan. 1. Kasus aktif berkurang 5 orang dari 31 orang meninggal tetap 11 orang. 3. Sembuh 1, 97 bertambah 3 orang. 2. Tanjung pinang 27 orang tidak ada penambahan. 3. Kasus aktif 1, tidak ada penambahan. 3. Meninggal 3, tidak ada penambahan. 3. Sembuh 23, tidak ada penambahan. 3. Bintan. Kumulatif jumlah kasus hari ini 8 orang tidak ada penambahan. 3. Sembuh 6 orang tidak ada penambahan. 4. Karimun. 4. Kumulatif jumlah kasus masih tetap 8 orang. 4. Kasus aktif 1 orang. Maaf, kosong. Meninggal kosong. Sembuh tidak ada penambahan tetap 6 orang. 5. Lingga. 5. Kumulatif jumlah kasus 1 orang tidak ada penambahan. 5. Kumulatif aktif kasus aktif kosong. Meninggal masih tetap 1. Tidak ada penambahan. Sembuh kosong. 6. Natuna. Kumulatif jumlah kasus kosong. Kosong, 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 kosong. Anambas sama kosong. Sabuk Nusantara. Masih tetap 3 tidak ada penambahan. Kelut. 29 orang masih tidak ada penambahan. Lokasi perawatan dan karantina pasien COVID-19. Kota Tanjung Pinang, total 1 orang. Rincian 1 orang masih di rumah sakit umum daerah Raja Ahmad Tabib. 2. Kota Batam, total 31 orang. Rincian 1 orang rumah sakit badan pengusahaan. 30 orang karantina rumah sakit COVID-19 galang. 3. Kabupaten Bintan, total 1 orang. 1 orang karantina rumah sakit singgah rumah sakit Raja Ahmad Tabib. Data pelintasan pekerja minggeran Indonesia. 1. Malaysia ke Kepulauan Riau. A. Pintu Batam Center, 4 Juli, kosong. 5 Juli, 154. Singapura ke Kepulauan Riau, kosong. Kosong. Total kedatangan 5 Juli 2020, 154 orang. Selisih kedatangan, 154. Dekapitulasi data pelintas PMI dari Malaysia ke Kepulauan Riau. 1. Periode 1 Juli 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 berjumlah 463 orang. 2. Periode 18 Maret 2020 sampai dengan 5 Juli 2020 berjumlah 49.635 orang. Agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau. 1. Tim Reaksi Cepat BPBD, Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan penyemprotan cairan disimitan di Masjid Al-Ihsan, Jalan Tuguh Pahlawan, dan Masjid Al-Palah, Jalan Usman Harun, Teluk Keriting, Kota Tanjung Pinang. 2. Tim Bersatu Lawan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau di Batam melakukan kegiatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan melakukan sosialisasi dan edukasi terkait COVID-19. 3. Sekaligus penyerahan bantuan masker kepada anggota OSIS serta perwakilan guru di SMA Negeri 12 Batam, Jalan Pantai Indah, RT1 RW9, Tanjung Uma, Kecematan Lubuk Baja, Kota Batam. 3. Sebanyak 750 pieces, kemudian menyerahkan bantuan masker 450 pieces ke harian pagi Batam Pos di Gedung Gerahapena, Lantai 2, Jalan Raya Batam Center, terutama untuk karyawan dan loper. Selain itu juga dilakukan sosialisasi mengenai percepatan penanggulan COVID-19 di Kota Batam. Saudara-saudaraku tercinta, marilah budayakan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS. Betapa pentingnya kesehatan bagi kehidupan di tengah pandemi ini, bahu-membahu, bergotong-royong, bersama-sama kita lakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Perjuangan kita belum berakhir, tetaplah disiplin dalam menjalankan protokol-protokol kesehatan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang maesah, melindungi kita semua dan mampu mengangkat wabah ini, agar kita dapat beraktifitas seperti semula. Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kedatangan wisatawan mancanegara. Menjelang Hari Raya Idul Adha, jumlah hewan kurban yang akan dikurbankan akan terus bertambah. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Saya Syahdun Nazdam. Selamat pagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.